Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur hari ini kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu Berkati setiap kami, berikan kami hikmat, urapi setiap kami Supaya kami sungguh dapat mengerti akan kebenaran firmanmu dan kami dapat lakukan Pakai hambamu yang penuh keterpadasan ini Biarlah setiap apapun yang dikatakan berasal dari kebenaran firman Tuhan Kami terima kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur, amin Shalom guys, perkenalkan nama saya Penginjil Julius Teman-teman semua, saya yakin kalian pasti tahu seseorang selebgram yang satu ini Seorang yang sempat viral karena perkataannya tentang tongkrongan orang kaya Akibat perkataannya itu, dia pun dihujat oleh para netizen se-Indonesia Raya Bagi kita cukup mengherankan bukan? Bagaimana mungkin dia tetap menikmati hidupnya meskipun dia mendapatkan hujatan dari banyak orang Nah, kita bisa melihat dari konten-konten yang dia lakukan selama ini di TikTok maupun di Instagram Ternyata semua kontennya itu sering mendapatkan hujatan Jadi kita bisa bayangkan, dia tidak peduli mendapatkan hujatan ataupun pujian Yang penting dia menjadi viral, terkenal, dan masuk TV Itu pun mungkin menjadi kepuasan bagi dia Yang penting terkenal, yang penting namanya diketahui banyak orang Tetapi sayangnya bukan prestasi, tapi karena kontroversi Nah, teman-teman semua, setiap kita mungkin tidak mau seperti selebram yang ini Tetapi sadar tidak sadar, kita pasti punya keinginan menjadi seseorang yang terkenal Menjadi seseorang yang dipuja-puja, diidolakan oleh orang lain Ada sebuah stereotipe atau penilaian di dalam media sosial Yang menjadi standar atau telah ukur bagaimana seseorang menjadi terkenal Yaitu ada tiga hal, yang pertama adalah good background Yang kedua adalah good looking, dan yang ketiga adalah good content Kita bisa melihat dari orang-orang yang terkenal pada saat ini Misalnya saja kita bisa lihat semisalnya Presiden Jokowi Dia terkenal karena semua orang tahu background hidupnya Dan otomatis dia menjadi selebgram Misalnya lagi seperti Edosel, Awkarin, dan siapapun itu Semua orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang good looking Dan juga mempunyai good content Sehingga mereka semua menjadi standar di dalam bagaimana orang-orang menjadi terkenal Dan itu sadar nggak sadar, kita semua menjadi terpengaruh karena stereotipe ini Penilaian-penilaian ini kemudian menjadi standar di dalam masyarakat Tidak heran ada pemahaman bahwa orang yang keren adalah orang yang kaya, orang yang cantik, ganteng, putih, langsing, dan embel-embel sempurna lainnya Padahal itu sebenarnya adalah pemahaman yang keliru Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa sadar kita masuk di dalam pemahaman itu Kita dapat melihat di dalam penggunaan media sosial kita Di sini pasti kita ingin banyak orang memfollow kita, banyak orang menghargai kita, memuja kita Sehingga tidak sedikit kita melakukan banyak hal-hal supaya menarik penerimaan daripada orang lain Tanpa sadar, kita menilai diri kita berharga berdasarkan dari penilaian orang lain Kita menilai diri kita berdasarkan dari penerimaan orang lain Kalau misalnya ada tragedi unfollow, kita merasa menjadi orang yang tidak dihargai Kita merasa gagal dan mungkin kita merasa kecewa Padahal mungkin unfollow itu hanya toko online shop, ya kan? Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang salah Yang tanpa kita sadari menghancurkan pemahaman kita yang benar tentang gambar diri kita yang sesungguhnya Gambar diri kita di hadapan Tuhan memang telah rusak karena dosa Tetapi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita diperbaharui Gambar diri kita menjadi disempurnakan kembali di dalam Yesus Kristus Kepenerimaan kita bukan berdasarkan dari penilaian orang lain Tetapi dari penilaian dari Allah Bapak Allah yang begitu besar mengasihi kita Memulihkan kita melalui karya pengorbanan dari Tuhan Yesus Itulah yang sebenarnya harus kita pegang Setiap kita gambar dirinya yang telah rusak Dipulihkan di dalam Yesus Kristus Teman-teman semua, setiap kalian pasti punya rasa insecure Ayo kita sama-sama pada hari ini Kita bawa semua rasa insecure kita itu di hadapan Tuhan Kita sama-sama datang, kita minta ampun sama Tuhan Jika kita seandainya pernah merasa tidak bersyukur Kita merasa tertolak karena keadaan kita Kita mungkin merasa rendah diri karena penampilan kita Ingat teman-teman semua Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah lihat visi kita Tetapi Tuhan lihat hati kita Setiap kita yang sudah di dalam Tuhan Telah dipulihkan gambar dirinya Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa Jadi siapa yang di dalam Kristus Dia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Teman-teman semua Setiap kita yang sudah di dalam Kristus Kita adalah ciptaan yang baru Ciptaan kita yang lama sudah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita sama-sama Kita datang dundukkan kepala kita Kita minta ampun sama Tuhan Biarlah kita sungguh menyadari diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapak yang begitu mengasihi setiap kita Tidak pandang rupa Tidak pandang background kita Tetapi dia mau memulihkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus sudah berkorban Mati Bukan untuk supaya kita masuk surga saja Tetapi gambar diri kita dipulihkan Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan Sehingga kita tahu Bahwa penilaian kita Bukan diletak pada orang lain Bukan pada manusia Tetapi kepada Tuhan Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan juga Tuhan sudah memulihkan untuk gambar diri kita Saya mau berdoa untuk setiap kita Silahkan kalian semua yang mau didoakan Taruh tangan kalian di dada Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga kami bersyukur untuk keranungan kami pada pagi hari ini Kami mungkin seringkali merasa minder Merasa rendah diri karena keadaan kami Kami tahu Tuhan kami rindu untuk dihargai Kami rindu untuk juga dikasihi Tapi kami semuanya tidak akan pernah mendapatkan kepuasan Dari dunia ini Dari manusia Karena semuanya pada akhirnya akan mengecewakan dan melupakan Kami percaya Tuhan sudah memulihkan kami Biarlah setiap kami sungguh Tuhan Benar-benar merasakan pemulihan itu daripada Tuhan Berkati setiap anak-anakmu Tuhan Yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Biarlah Tuhan yang terus memulihkan mereka Tuhan yang menjamah mereka Membawa mereka kembali kepada pemahaman yang benar Yaitu gambar diri yang sudah dipulihkan Mereka adalah ciptaan yang baru Yang sudah Tuhan berikan Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Tuhan biarlah setiap kami Sungguh menyadari diri kami di hadapan Tuhan Kami adalah orang-orang yang berharga yang dikasih oleh Tuhan Biarlah kami dapat melakukan Pemulihan ini juga kepada orang lain Supaya orang lain juga dapat dipulihkan Terima kasih ya Tuhan Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami Dan menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin